Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Hasil Quick Count Pilpres 2019 diubah dengan kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Akun Facebook Taufik Bule mengunggah gambar berisi dua foto terkait pemilihan presiden atau pilpres 2019 kealaman manusia merdeka pada 13 Juli 2020 yang lalu Foto pertama memperlihatkan info grafis hasil hitung cepat atau quick count dari enam lembaga survei yang ditayangkan oleh Metro TV Dalam gambar tersebut terlihat bahwa quick count pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno dari setiap lembaga survei menunjukkan hasil yang lebih tinggi daripada pasangan Jokowi dan Ma'ruf Namun dalam hasil akhirnya pasangan Jokowi Ma'ruf lebih unggul dengan suara sebesar 54,81% Ada pun foto kedua memperlihatkan Jokowi yang sedang duduk bersama Ma'ruf serta beberapa tokoh pendungunya seperti Eric Thohir, Yusuf Kala, dan Megawati Soekarno Putri Jokowi Ma'ruf memakai pakaian berwarna putih, di depannya terlihat beberapa air minum yang kemasannya berwarna hijau Oleh akun Taufik Boleh gambar itu ia beri narasi, yaitu viralkan lagi, menolak lupa, wajah sedih diubah menjadi gembira oleh kebohongannya Unggahan ini beredar setelah Mahkamah Agung mengunggah putusan MA No. 44 tahun 2019 Di situs resminya yang isinya mengambulkan permohonan pengujian hak material dari tujuh pemohon Salah satunya politikus Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri Di poin ketiga, MA mengatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 tahun 2011 Tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan pererahan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Namun putusan MA ini tidak mempengaruhi hasil Pilpres 2011 Putusan itu tidak berlaku surut, di mana terbit setelah Jokowi Ma'ruf dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Hasil Pilpres 2019 pun katanya telah sesuai dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 Lalu apakah benar hasil quick count Pilpres 2019 diubah dengan kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf? Terkait foto yang pertama Pernah menurunkan dari redaksi artikel terkait hasil quick count di Metro TV Infografis hasil quick count itu ditampilkan saat Metro TV menggelar talk show yang berjudul Live Event Presiden Pilian Kita pada 17 April 2019 Dalam talk show itu, Metro TV sempat menampilkan infografis hasil quick count yang memenangkan pasangan Prabowo-Sandi Namun beberapa menit kemudian, Metro TV memberikan kualifikasi bahwa terdapat kesalahan teknis pada infografis hasil quick count yang menampilkan kemenangan Prabowo-Sandi Terdapat kesalahan teknis dalam penayangan grafis data hasil sementara perhitungan cepat Pilpres 2019 pada pukul 15.12 waktu Indonesia Barat Di dalam tayangan tersebut, perbedaan data grafis terlihat dengan election ticker yang muncul di layar Tulis Metro TV dalam video klarifikasinya Dalam video klarifikasi tersebut, Metro TV juga telah menampilkan infografis hasil quick count yang benar Dimana pasangan Jokowi-Ma'ruf lebih unggul daripada pasangan Prabowo-Sandi Sementara itu, terkait foto kedua, foto tersebut diambil saat Jokowi-Ma'ruf Meserta tim kampanyenya memantau jalannya hitung cepat di Jakarta Titer pada 17 April 2019 Foto itu identik dengan foto yang pernah dimuat oleh IDN Times Dalam beritanya yang berjudul Jokowi-Ma'ruf dan tokoh TKN pentau quick count di Jakarta Titer Beberapa tokoh hadir dalam acara pemantauan quick count sore itu Seperti Wakil Presiden Yusuf Kala, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sarapanjaitan KSP Muldoko, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Miranto Ada pun Ketua Umum Partai Pendukung Jokowi yang hadir Antara lain Ketum PDIP Megawati, Ketum Partai Hanura Usman Sabtaudang Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketum Perindo Haritanu Sudibyo Ketum PKB Mohamin Iskandar, serta Ketum PKPI Dias Hendro Priyono Hasil Quick Count bukan merupakan hasil resmi pemilu Meskipun hasil quick count tidak berbeda jauh dengan hasil pemilu Yang perlu dicatat adalah hasil quick count bukanlah hasil resmi Yang menjadi penentu hasil pilpres Pemenang pilpres ditentukan oleh penghitungan manual, real count Oleh KPU berdasarkan data yang dihitung Dan juga direkap secara berjinjang dari tingkat TPS sampai tingkat nasional Sementara quick count dilakukan dengan mengumpulkan hasil penghitungan suara Pada beberapa sampel TPS Penetapan sampel tidak dilakukan secara asal Melainkan dengan kajian matang Agar hasil quick count bisa memberikan gambaran keseluruhan TPS Dengan akurasi yang cukup tinggi Karena dilakukan tidak di semua TPS Quick count bisa lebih cepat dari real count KPU Quick count dilakukan oleh lembaga survei independen Jadi hasilnya pun tidak ada hubungannya dengan penghitungan yang dilakukan oleh KPU Melalui hasil real count KPU telah menetapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang pilpres Pada 21 Mei 2019 Berdasarkan rekapitulasi KPU Pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 85 juta suara Atau sebesar 55,5% Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan 68 juta suara Atau sebesar 44,5% Kemenangan Jokowi-Ma'ruf juga telah dikukukan oleh Mahkamah Konstitusi Yang menyedangkan sengketa hasil pilpres 2011 Yang diajukan oleh KPU Prabowo-Sandi MK juga mengatakan klaim kemenangan Prabowo-Sandi Dengan perolahan 52% suara tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap Lalu berdasarkan pemeriksaan fakta tersebut Klaim bahwa hasil quick count pilpres 2019 Diubah dengan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf itu keliru Infografis hasil quick count di Metro TV yang digunakan untuk menyebarkan klaim tersebut Yang berasal dari enam langkah survei Sempat mengalami kesalahan teknis Hal ini telah diklarifikasi oleh Metro TV yang kemudian Menunjukkan hasil quick count yang benar Dimana pasangan Jokowi-Ma'ruf lebih unggul daripada pasangan Prabowo-Sandi Selain itu, hasil quick count juga bukan merupakan hasil resmi Yang menjadi penentu pemenang pilpres Hasil pilpres ditentukan oleh penghitungan manual atau real count oleh KPU Berdasarkan hasil real count, KPU telah menetapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang pilpres Kemenangan juga telah dikukukan oleh MK Tapi, apakah itu semua benar? Karena sampai sekarang semua masih menjadi pertanyaan misterius Bagi seluruh masyarakat Indonesia Yusril diminta jujur bercerita Apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta Titer saat quick count 2019 Mantan tim hukum 01 Yusril Iza Mahendra Turut berkomentar terhadap putusan MA Yang baru saja dipubliskan terkait gugatan pilpres 2019 Yusril mengatakan putusan Mahkamah Agung No. 44 P. Garing Hum dari 2019 tak membatalkan kemenangan pasangan calon Jokowi-Dodomar Amin pada pilpres 2019 Menang tidaknya Jokowi dalam pilpres 2019 telah diputus oleh MK Karena hal itu menjadi kewenangannya MA sama sekali tidak berwenang menghadiri sengketa pilpres Putusan MK itu final dan mengikat Kata Yusril melalui keterangan tertulis pada hari Rabu 8 Juli Kalau pasangan calon hanya dua dan harus diulang-ulang terus Agar memenuhi syarat kemenangan Menurut sebaran wilayah maka pilpres menjadi tidak jelas kapan akan berakhir Kata Yusril sebagaimana dikutip dari kompas.com Atas pernyataan Yusril tersebut Salah satu eks pendukung 02 Wawat Kurniawan justru meminta Yusril Untuk jujur bercerita soal kejadian di Jakarta Titer Saat pengumuman quick count pilpres 2019 Sebagai mana diketahui Capres dan jawab pres Jokowi-Ma'ruf Bersama seluruh jajaran tim 0-1 termasuk Yusril Memantau langsung perolehan suara pilpres 2019 Lewat hasil hitung cepat atau quick count Di Jakarta Titer Jalan MH Tammering, Jakarta Pusat Yusril sebaiknya suruh bercerita dengan jujur Apa yang terjadi saat itu di dalam Jakarta Titer Sebelum dia berbicara perihal kebenaran hukum untuk bangsa ini Ujar Wawat Kurniawan di akun Facebooknya pada hari Rabu 8 Juli Karena hukum tanpa kejujuran itu sia-sia Apalagi berbangsa dan bernegara harus berdiri kokoh pada dasarnya yang benar Saya bukan hendak berpolemik pada putusan MA Tapi karena Yusril bicara tentang pendapatnya Saya jadi usil pada pendapat dia tentang kebenaran yang menurut saya itu cuma pembenaran hukum Karena Yusril tidak memiliki dasar yang cukup untuk berbicara tentang kebenaran Karena dia tidak jujur Ujar Wawat Kurniawan Wawat Kurniawan juga menyertakan video peristiwa Tim 01 saat quick count Dimana ada pemandangan yang janggal Presiden Jokowi akui adanya kecurangan dalam pemilu 2019 Waduh, benarkah itu? Agun Facebook Nur Budi membagikan koles yang berisi tentang foto Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Serta para hakim mahkamah konstitusi Koles itu juga memuat narasi bahwa MK tetap memenangkan Jokowi dan pasangannya Marwaf Amin Meskipun diklaim pernah mengakui adanya kecurangan dalam pemilu 2019 Koles yang berisi foto serta narasi tersebut Dibagikan oleh akun Nur Budi pada 16 Januari 2020 Gambar pertama memuat gambar tangkapan layar artikel dari situs Law Justice Berjudul KPU akhirnya akui C1 yang diserahkan ke MK palsu Dimana dipublikasikan pada 5 Agustus 2019 Lalu gambar kedua memuat foto Jokowi Dimana dibawahnya terdapat tulisan Baru ngaku, Jokowi akui ada kecurangan di pemilu 2019 Prabowo bilang, terima kasih Anda telah jujur Sementara gambar yang ketiga Memuat foto ketua MK Anwar Usman dengan teks Mengakui adanya kecurangan Pilpres tapi hakim MK memenangkan Terima kasih telah menonton!